Hai guys, balik lagi di podcast Mediam KM sama gue Cica, disini gue ada sama temen-temen gue, ada Daniel, ada Fadil, dan ada Fadil Nah, Neil, guilty kemarin gue tuh udah ngobrol sama Arya, sama Jonas, sama Aldi tentang notaris nih Kira-kira kalo kita lanjutin pembahasan itu gimana ya, soalnya gue tuh masih kurang set gitu Boleh sih, seri banget, soalnya kan banyak notaris, terkepon notaris kan banyak gitu, kemarin ada promosi, kalo kita bisa bahas yang lain sekarang Kayaknya kita masih bisa menggali lagi ya, kalo gitu Oke, tapi sebelum itu gue pengen nanya kabar kalian dulu nih, soalnya kan kita udah lama gak ketemu ya, gimana nih gue ada kabarannya Gue baik sih, Alhamdulillah baik Dia gimana ya, kayaknya sih seru-seru aja dan baik-baik aja seru-seru aja juga masih terka sehat, abu-abu-abu-abu-abu Apa, kan, sampe ke pulau itu gue mesti berus-ruh 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 berdini itu apa namanya, aduh Panjeng sih kalo gue ngerti lagi, sebenernya, seru sih cuman ya ada jalan-jalan ke dalam, mesti gede po kami gitu iya bener-bener, kalo lu gimana nih? kalo kemarin sih gue keluarga ngumpul-ngumpul dari bapak-bapaknya Safi banyak dapetnya hari juga sih soalnya kemarin banyak om sama tante gue dateng apalagi tante gue notaris tuh banyak banget nyumpang juga, keren banget bentar, tapi waktu lu notaris belum ngasihnya banyak gitu ya? iya banyak banget sampe gue bingung sampe gue beli nih HP waduh, tapi tapi apa, klien tante makanya beda-beda juga ya gak juga sih, macem-macem kemarin ada bapak-bapak minta bikin akta yayasan dikasih gratis sama tante gue gak tau tuh akannya bapak, biasa gue kan makasih sama ayah gak? tapi gue bisa gratis itu mah namanya pro bono lah tante gue namanya Siti, bukan si Wono pro bono itu pembiayaan jasa no karis karena cuma cuma, dimana kelari no karis itu tidak selalu orang yang mampu bisa jorong tidak mampu gue pernah tuh denger sama pro bono tapi kok memang ada aturannya sih memang itu tuh diatur di UU namun 30 tahun 24 tentang jalan letahan notaris kalo gak salah nah di dalamnya itu juga ngantar tarif notaris, tapi gue gak hafal tuh kalo tarif notaris itu kemarin sih gue liat ada 3 ya di pasang 36 dan 3 UJN jadi yang pertama tuh ada dari harga sampe 100 juta dengan tarif 2,5% dari 100 juta sampe 1 miliar itu 1,5% terus lebih dari 1 miliar tuh 1% jadi tuh informasi bisa berguna banget tuh buat penonton tentang tarif-tarif notaris oke kalo gitu berarti notaris itu berarti ada juga ya yang namanya pro bono di dalam notaris ya nih ada dong salah satu contohnya tuh ada kasus notaris di Semarang gue suka baca gitu namanya Bapak Suliano dia tuh baik banget suka kasih jasanya rumah-rumah tuh warga sekitar yang kurang mampu secara-nya sih katanya cuma surat keterangan tidak mampu tapi kadang-kadang juga kalo gak ada surat keterangan tidak mampu dia juga bantu loh oh gitu berarti ada juga nih kasusnya ya ternyata menarik banget tapi kalo tadi gue kaitin sama si Daniel kan dia nyebutin tentang tarif notaris ya itu berarti kan setiap klien yang memberikan berarti harus membayar gitu nah kalo kita gak kaitin sama kasusnya pro bono ini gimana ya? jadi itu ya ada tas di Bapak Suliano kalau Bapak Semarang jadi tuh Bapak Semarang itu tukang beca di Semarang dia itu butuh untuk usahanya dia itu butuh ngurus jasa-jasa lalu namanya ada juga BNPB itu tetap kajak gitu deh tapi itu ditaku loh sama Bapak Suliano baik banget gak sih Bapak Suliano? baik banget ya bagus juga tapi kalo gitu notaris emang ini ya ada apa emang ada kewajiban untuk menerima atau nah itu tuh kalo misalkan notaris ngandirima kira-kira apa sanksinya ya? betul ya tidak ya ternyata notaris itu udah diwajibin untuk menerima kemenangan kasus pro bono dan kalo mereka menolak itu sebenernya juga ada sanksinya gitu loh gitu loh itu dijelasin di undang-undang nomor 2 tahun 2004 plus lebih tepatnya di pasal 7 kalau gak salah mungkin nanti bisa kita cek lagi setelah itu juga ada pendetapan tarif minimum juga dari politik notaris kasus 10 pasal 4 kasus 10 itu mengatakan bahwa mengenai tarif minimum itu diatur sama perimpunan nah berdasarkan INI tahun 2008 itu mendetapkan bahwa itu tarif ada tarif CV firma gaji selaksi sama wargerni oh iya oh iya ngomong ikatan notaris Indonesia iya 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 waktu itu ada ini ya kayak ada tidak sama ya antara ikatan notaris Indonesia sama Becraft oh iya itu gue baru ingat tuh iya jadi si ini ini ya ikatan notaris Indonesia ini tuh ada kerjasama sama Becraft jadi gimana mereka itu ngadain suatu program buat kaulah-kaulah muda yang pengen bikin UMKM dan itu sebenernya juga untuk menunjang menunjang komunikasi negara sih ya karena bikin UMKM kayak gitu-gitu itu bisa bikin akta-nya secara gratis di Becraft iya enak dong bisa bikin akta secara gratis jadi kita bisa punya bersama sendiri juga dong iya bisa iya jadi pemerintah juga dukung masyarakat dari segala balonan juga dari yang punya uang dan juga tidak punya uang waktunya berarti apa mereka nih udah bisa bisa dibilang kalau mereka tuh udah mulai memperhatikan apa ekonomi yang kecilan iya bisa bener banget sih bener-bener kalau gitu itu bisa kita samain kayak pro bono ya orang lebih ya karena tidak ada biaya bisa sih misalnya juga gitu karena kan membantu UMKM buat mengurus jasa-jasa buat jadi perusahaan gede gak sih iya bener-bener oke kalau gitu dari apa yang gue simpulin sih berarti tadi Mel Paris itu bisa bisa ada kasusnya pro bono juga gimana berarti kliennya itu tidak membayar gitu kan dan tidak membayar dan oh iya gue baru inget nih kalau tidak membayar itu apakah sebenernya notaris itu bisa ngelolong gak sih klien yang tidak membayar gitu kan soalnya mereka udah makin jasa notaris sebenernya sebenernya sih itu kembali lagi hati nurani notarisnya yang kayak kemarin itu Bapak Samardi itu emang dia itu bilang saya bayar saja tapi cicil lah gitu ya kembali lagi ke hati nurani para notaris itu sendiri sih sebenernya tapi untuk peraturannya sampai sekarang sih belum ada kayaknya oh kayak gitu oke berarti kalau dari apa yang gue simpulin di dalam profesi teman-teman sebenernya ada yang namanya pro bono atau berarti mereka tuh bisa kliennya itu tidak membayar gitu nah terus ini juga sekarang juga ada program dari bedcraft yang kerjasama antara INI atau INI itu untuk ngasih pembuatan aktas secara gratis kepada orang-orang muda yang ingin membuat WMKM lalu ada juga khasusnya tadi ya deal ya iya dan sebenernya terkena dengan adanya tarif minimum dari aturannya itu tadi ya bener oke berarti kalau dari situ oke berarti sebenernya pro bono ini clear banget ya kalau kita udah bahasnya sini sebenernya iya juga sih kalau kita pikir-pikir lagi sebenernya simpel aja sih kalau pro bono itu ya memang cuma-cuma untuk orang yang membutuhkan gak perlu dapur 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 dalam tarif iya tapi nambah sedikit Siti kembali lagi ke hati orang yang notaris iya gitu iya gitu tapi kalau tante lu sendiri itu ee banyak gak sih kliennya yang ee tante gua sih gua sih gak tau berapa tapi klien itu ada yang buat klien sekitar 5 sama oh berarti kalau gitu lumayan padat juga orang yang kudurkan wah seru banget nih perbintangan kita episode kali ini mungkin lumayan ya udah bisa simpulkan aja nih seperti episode sebelumnya iya tapi berarti simpulannya kan si apa si notaris ini bisa melakukan pro bono gitu-gaya dan tante lu keren banget iya sih kalau ternyata kasih sih bisa beli HP gak dibayar oke guys kalau gitu seru banget nih guys thank you banget insightnya otolannya semuanya ya kalau gitu makasih Daniel Fadhil dan Fatih udah kasih juga makasih juga buat penonton ya bisa bertemu lagi oke kalau gitu thank you guys dan bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax